Kejadian berawal ketika korban dan dua rekannya sedang mandi di sungai Namun korban terseret arus sungai ketika hendak menolong temannya yang terseret arus Setelah berhasil menolong temannya korban justru hilang ikut terseres arus sungai Setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama lima hari Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa Korban ditemukan 10 km dari lokasi pertama kali korban terseret Jenasa korban kemudian diserahkan kepada keluarga setelah menjalani visum di rumah sakit umum Polewali Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ismawati umur 14 tahun Jenis kelamin perempuan dalam keadaan meninggal dunia Kurang lebih sejauh 10 km dari lokasi kejadian Dan langsung dievakuasi ke rumah duka atau keluarga korban Dan dengan ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia Maka operasi SAR dinyatakan selesai dan dusulkan untuk dilaksanakan penutupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!